Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya Dan dihindarkan dari segala marah bahaya Amin Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sebuah cerita horror Dengan judul Black Circle Atau Lingkaran Hitam Cerita ini ditulis oleh R. Nur Lela Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung Bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara cantumkan Dan oke seperti biasa sebelum keceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan bisa subscribe dulu Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri Yang akan selalu menggetarkan hati kalian Dan jangan lupa juga untuk share and like Oke terima kasih Enso Get ready To be haunted Anakku punya kebiasaan aneh Dia sering makan apapun menghadap jendela Lalu saat aku lengah Melempar beberapa potong makanannya ke halaman Rumah kami memang memiliki pelataran sempit tanpa pagar Jadi jendela depan langsung menghadap jalan kecil yang hanya di semen kasar Sering kutegur Dia terus saja berkilah Akhirnya suatu ketika aku putuskan untuk diam-diam Mengintip apa yang sebenarnya dia lakukan Kuberikan piring kecil berisi Empat potong kue coklat serta garpu Wajahnya langsung semeringa melihat kue tersebut cukup banyak Kaki kecil itu melangkah ke jendela Lalu menarik kursi plastik dan duduk menghadap keluar Aden Makanya di meja saja Biar gak berantakan Saranku Enggak kok mah Disini enak Bisa sambil lihat-lihat Lihat apa Aku mendekat mengedarkan pandang ke sekitar Tak ada hal menarik apapun Ada deh Sahut bibir mungilnya dengan jahil Pura-pura aku tinggalkan dia ke dapur Di balik pintu Kuperhatikan kondisi masih biasa saja Aden memakan sepotong kuenya tanpa terjatuh Kemudian Saat hendak menyuap yang kedua kali Bocah enam tahun tersebut celingak-celingguk ke belakang Mungkin memastikan suasana aman Tak kusangka Tangan kecil itu melempar dua potong kue coklat tersebut Lalu menutup mata Beberapa detik kemudian Dia membukanya dan tersenyum penuh kepuasan Aden Panggilku membuatnya tersentah kaget Ma Ma Apa yang kamu lakukan membuang makanan Kalau gak suka jangan dibuang Kembalikan ke dapur Nanti mama yang makan Ucapku penuh penegasan Bukan ma Sebenarnya Aden heran Karena makanan yang Aden lempar Pasti hilang dalam hitungan ke sepuluh Ujarnya membuatku mengerjit heran Hilang Jangan mengada-ngada Sungguh Kalau mama mau lihat Harus tutup mata Terus hitung sampai sepuluh Awalnya aku tidak terlalu menanggapi Namun akhirnya karena penasaran Aku lakukan apa yang dia katakan Siap ma Aden lempar ya Bocah itu melempar kue sepotong Lalu menutup mata Aku mengikuti sambil berhitung dalam hati Sepuluh Hah Beneran hilang Padahal kulihat tadi Aden melemparnya tidak terlalu jauh Jatuhnya di dekat tanaman krokod yang menjalar liar Aden Apa kamu tahu siapa yang mengambilnya Tanya aku penasaran Enggak mah Tapi Aden pernah lihat tangan kurus berkuku hitam Keluar dari tanah itu Saat hitungan ke sembilan Tunjuknya ke tanah hitam yang tidak ditumbuhi rumput apapun Saat awal pindah ke rumah ini Aku tidak terlalu memperhatikan halaman sekitar Namun beberapa bulan terakhir Saat menanam apapun di posisi itu Pasti tanaman tersebut akan mati keesokan harinya Jadilah terbentuk semacam lingkaran hitam yang dikelilingi rumput Jepang Aden Ayo masuk kamar yuk Tariku Aden menurut Kuletakkan piring ke meja makan Lalu membawa dia masuk ke kamar Sejak kapan Aden melakukan hal ini? Tanya aku setengah berbisik Lupa mah Waktu itu Aden sedang makan biskuit Terus jatuh keluar Waktu Aden manggil mama Terus nengok lagi biskuitnya sudah hilang Kenapa? Terima kasih telah menonton 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 Sapa Pak Yono Ketua RT Waalaikumsalam Enggak kok Cuma cari angin saja Mau kemana pak? Mau ke kecamatan Pak Yono tertegun sebentar Pandangannya tertuju ke sekeliling rumah Mbak dan keluarga sehat kan? Sehat alhamdulillah Sahutku Entah kenapa Pak Yono seolah khawatir dengan kami Padahal menanyakan kabar adalah lumrah Syukurlah kalau ada keluhan Jangan sungkan untuk melapor ya Tukasnya lalu berpamitan Aku menatap motor tersebut menghilang di balik tikungan Udara kembali sepi Bahkan cicit pipit di sawah tak terdengar Kulangkakan kaki menuju teras setelah memastikan Hah? Rantingnya kemana? Jelas-jelas Tadi tertancap cukup kuat Angin pun tidak tertip kencang Sejak saat itu Aku merasa ada yang tidak beres Tanah yang seolah anggahan tersentuh Menyisakan segudang tanda tanya Aku bergegas masuk Karena sebentar lagi azan zuhur Rumah kami ini memang bangunan lama Sebelum pindah ke sini Renovasi hanya dilakukan pada bagian atap Pintu dan jendela yang rusak selebihnya Tembok ruangan hanya diganti cat Kamar mandi pun baru beberapa bulan lalu dibuat Sebelumnya hanya ada sumur tua yang diberi beli khusus jika ingin mandi Kukira aden tidak akan petah disini Nyatanya Baru pertama kali masuk ke rumah Dia sudah terlihat semangat menjelajah Sesekali ada anak-anak tetangga yang datang mengajaknya bermain Tetapi sebelum azan zuhur Mereka sudah pamit pulang Tidak pernah hingga sore Aden sedang kuusahakan masuk sekolah dasar di kampung ini Meski sedikit kesulitan karena surat-surat dari sekolah lama belum beres Terkadang Saat menjelang asar Ada yang mengetuk pintu depan Aku yang sedang berada di kamar Hanya mendengar suara anak kecil memanggil aden Lalu mengajaknya bermain di halaman Saat ku hampiri Hanya ada aden seorang diri Pekerjaanku adalah freelancer Terkadang juga ghostwriter Jasa menuliskan ide dari seseorang hingga menjadi novest bestseller Meski namaku tidak pernah dikenal Aku cukup puas dengan keberhasilan klienku Kampung ini cukup damai menurutku Jauh dari hirup pikuk dan udaranya cukup segar Hanya saja sejak kejadian siang tadi Konsentrasiku sedikit terganggu Berbagi ide cerita misteri dan beberapa orang telah kutulis Mulai dari pembunuhan Arwah penasaran Hantu dari masa lalu dan lain sebagainya Namun aku tidak pernah sungguh-sungguh berurusan dengan dunia takasat mata Mata batinku tertutup Aku tidak memiliki kepekaan terhadap dunia gaib Ku ambil air wudhu lalu berniat ke kamar aden untuk mengajaknya sholat berjamaah Pintu kamar masih tertutup rapat Tetapi tidak ku temukan dia disana Aden Aku ke ruang tamu Tidak ada Kamar madi dan dapur tidak mungkin Karena saat wudhu melewati ruangan itu Gubrak Suara benda jatuh dari dapur membuatku tersentak Kursi meja makan terbalik Lalu aden ada di pintu menuju sumur Aden Ku raih tubuh kecilnya yang terpejam Bagaimana mungkin Aku tadi tidak berpapasan dengannya Den Bangun nak Setelah aku bacakan beberapa ayat sujal koran Matanya mengerjab Dia terlihat bingung Mah Kok Aden disini Kamu ngelindur Sholat dulu yuk Ajakku memapahnya untuk wudhu Dia mengangguk Kami pun menjalankan sholat di kamar khusus untuk ibadah Ruangan tanpa pintu tersebut cukup terang Dan menghadap matahari terbenam Saat melepasmu kena Sekilas ekor mata menangkap bayangan anak kecil di dapur Aku segera menoleh Tapi tidak ada apa-apa Mah Aden lapar Ya sudah Ayo makan Papa nanti sore pulangkan mah Aden melipat sarungnya Iya kenapa Mau nitip sesuatu ya Aden mengangguk Kami pun menuju meja makan setelah sebelumnya memastikan Benar tidak ada siapapun di sekitar selain kami Mau nitip apa-apa Kuambilkan piring untuk Aden beserta nasi dan lauknya Mainan baru Teman Aden punya kartu mainan Aden mau kayak gitu juga Teman Bukankah mereka kalau main kesini gak bawa apa-apa Aku menatapnya heran Zara Dia yang kesini tiap sore Ujar Bocah itu dengan riang Mama gak pernah tahu Aden punya teman namanya Zara Ujarku canggung Memang benar Setauku teman Aden hanyalah Bundan dan Arman Mereka yang sepantaran dengannya Tidak ada anak perempuan Nanti deh kalau kesini Aden kenalin Aku memilih tak menanyakan lagi pria temannya tersebut Fokusku ke piring nasi yang perlahan berpindah ke perut Selesai makan Aden membawa piringnya ke wastafel Aku memang mengajarinya untuk belajar disiplin sejak dini Dan Mama mau minta sesuatu sama kamu Apa ma Jangan pernah membuang makan Lewat jendela lagi ya Oke Mama gak suka Mubazir Ingat Orang mubazir itu temannya siapa Setan Aku mengangguk Namun sekilas ada hawa dingin yang berhembus Saat Aden menyebut kata setan Aden kubiarkan menonton televisi di ruang depan Sedangkan aku menyelesaikan mengetik untuk deadline besok Tinggal dua halaman lagi Lalu naskah siap dikirim ke klien Novel kali ini menceritakan tentang hantu Pengkiring jenazah yang terkenal di suatu daerah Cukup menyeramkan Banyak riset menyebutkan Hantu itu berwujud manusia Yang membawa keranda dan gayung berjumplah lima Kedatangannya selalu dikaitkan dengan Pak gebluk atau wabah di daerah tersebut Kulirik jam sudah pukul setengah empat Ketukan pintu depan membuatku beranjak Jangan-jangan itu Zara Teman Aden yang belum ku kenal Tiba di ruang depan Aden sedang bercakap dengan seseorang Aku segera mengampirinya Dan siapa Mah ini loh Zara Aden membuka pintu lebih lebar Seorang gadis kecil berambut sebahu menatapku dingin Entah kenapa Aku seperti pernah melihatnya Oh Zara Mari masuk Mainannya di dalam saja ya Aku tersenyum mencoba mengajaknya Bramathama Namun ke disitu menggeleng Dia menuju ke halaman Lalu menatap Aden Mah Zara sukanya main disitu Jelas Aden Aku mengernyit Kenapa Zara tidak menjawab Dia berpaling kemudian menuju halaman Dan menatap kartu mainannya disana Mah Aden main sama Zara ya Meski ragu Kuizinkan Aden menyusul Zara Gadis aneh Dengan tatapan dingin Bahkan tidak Ku dengar suaranya Bagaimana cara Aden Berkomunikasi dengannya Aku berbalik masuk Ke ruang kerja Laptop masih menyala Menampilkan lembar kosong Eh Kenapa jadi lembar kosong Seingatku tadi Setelah-setelah menyimpan Naska belum keluar Gumamku kaget Bergegas ku periksa file Yang nyaris selesai Syukurlah Sudah tersimpan Tetapi kenapa ada lembar kosong Padahal aku belum memulai Untuk menulis naskah baru Tawa Aden dari halaman depan Membuatku penasaran Gadis pendiam Seperti Zara Kenapa bisa Membuat tertawanya Sedemikian renyah Aku pun mencoba Untuk mengintip mereka Dari jendela tempat Aden Biasa duduk Dan melempar makanan Bocah itu bersilah Membelakangiku Tidak kulihat Zara Ada di hadapannya Kemana gadis itu Zara Turun dong Katanya mau main kartu Teriak Aden Mendonga ke pohon mangga Aku mengikuti arah pandangannya Hastaga Gadis itu benar Sedang berayun Di daan yang tinggi Tanpa khawatir jatuh Tangannya yang kurus Menggenggam batang mangga Pohon berusia puluhan tahun Tersebut cukup besar Dan tinggi Orang dewasa pun Akan kesulitan memancat Tanpa bantuan tangga Namun anak itu Ceklek Aku membuka pintu Dan menghampiri Aden Aden Suruh Zara turun Bahaya Teriaku panik Aden menatapku Kami pun serempak Mendonga ke atas Eh Nggak ada Dan Aku nyaris memekik Zara sudah duduk bersila Di belakang kami Ini sejak kapan Mas Rafi tiba di rumah Nyaris tengah malam Besok libur panjang Empat hari Aku sedikit lega Karena setidaknya Ada teman untuk mengobrol Pak Ada yang aneh Bisiku saat kami Endak tidur Aneh apanya mah Aden Sekarang sering melempar Makanan dari jendela ke halaman Dan Makanan itu hilang Ucapku tak yakin Mas Rafi akan percaya Hilang Ya mungkin diambil tikus Atau hewan lain Di rumah kita Kan dekat sawah Iya mungkin Tapi apa-apa tahu Ada tanah di halaman Yang nggak bisa ditanami apapun Maksudnya Aku menarik nafas panjang Meski malam kian larut Mataku tidak menunjukkan Tanda-tanda akan mengantuk Saat kita baru pindah Kamu ingatkan Aku mulai menanam bunga dan sayuran Nah Suatu ketika tanaman tomatku Pindah ke tanah Karena potnya pecah Tapi baru satu hari Langsung kering loh Kupikir karena akarnya sudah busuk Lalu kuganti dengan tanaman lain Hasilnya sama Tidak ada yang hidup Hanya di tanah itu Bahkan rumput Jepang pun tumbuh mengitari Seolah memang tidak ingin tersentuh Mas Raffi mengercap Matanya merah karena menan kantuk Saat mendengar ceritaku Dia hanya tersenyum Mungkin tanahnya memang nggak subur Atau di bawahnya ada rumah rayap Jadi tanaman tidak bisa tumbuh diatasnya Aku menggeleng Cerita aden tentang tangan kurus Yang keluar dari tanah tersebut Membuatku bergidik Tapi pak Kata aden Mas Raffi sudah mendengkur Aku pun membelakanginya Merapatkan selimut Lalu mencoba memejamkan mata Baru setengah terlelap Telingaku menangkap suara dengungan aneh Seperti sekumpulan orang Yang merapalkan mantra Aku teringat naskah yang baru tadi malam Kuserahkan ke penulis Kisih-kisih tentang Kromoleo Masih terngiang di kepala Hantu pengiring jenazah tersebut Memiliki lantunan yang khas Moleo Moleo Kromoleo Seperti itu dan dalam bayanganku Hanya berupa dengungan Apa suara yang ku dengar Ini sejenis Kromoleo Penasaran ku buka tirai jendela sedikit Mengintip keluar Cahaya bulan yang belum sepenuhnya purnama Memberi penerangan di sekitar jalan Tidak ada siapapun Tidak ada apapun Sepi Hanya kodok di sawah dan jangrik saling bersahutan Nah Mungkin aku salah dengar Aku teringat halaman depan Tempat tanah membentuk lingkaran hitam berada Sepertinya tadi suara itu berasal dari sana Hati-hati kaki berjingkat keluar Pintu kamar aden ada di dekat dapur Kulihat sedikit terbuka Tuk-tuk-tuk-tuk Suara ketukan di pintu dapur Membuat pandangan terahili Aku meraba-raba mencari saklar Ruangan sangat gelap Tangan hanya bisa menyisir tembok agar tidak terjatuh Tiba-tiba Sesuatu yang dingin tersentuh tanganku Seperti jari kurus dan panjang Aku menahan nafas Seperti kilat kurai saklar yang telah terabah Aden Aku berteriak melihat anakku membenturkan dahinya ke pintu Suara tadi berasal dari kepalanya yang beradu dengan daun pintu Den Bangun nak Kutepuk keringan pipinya Dia menggelia dalam rengkuhan Lampu dapur kubiarkan menyala Aku menggendong Aden ke kamar lalu membaringkannya Dia sepertinya masih dalam kondisi tidur Tetapi kenapa bisa berjalan keluar kamar Lalu jari dingin yang tadi tersentuh olehku Milik siapa? Tidak mungkin Aden Karena dia cukup jauh dari jangkauan Hingga pagi Aku menemani Aden tidur di kamarnya Kami bangun terlambat Untung hari libur Mas Raffi mengajak jalan-jalan pagi sambil lebih mengenal tetangga sekitar Memang gak capek Pak Tanyaku sambil mengelurkan teman manis hangat Enggak kok Yuk Den Kamu juga pengen tahu rumah bondan sama arma kan? Mas Raffi melirik Aden yang sibuk dengan kartu menanya Iya Ya sudah Itu beresin dulu aja Mama siap-siap dulu Ujarku berlalu ke kamar untuk berganti pakaian Aden yang meletakkan box kartu di dekat televisi Kami pun mulai berjalan ringan Menyusuri jalan beton kasar yang menuju rumah warga lainnya Sebelah kanan kami adalah sawah Pemukiman warga ada di sisi kiri sejajar dengan rumah kami hanya terhalang oleh hutan jati Saat kemarau Ranting-ranting kurus terlihat merangas Mirip cakar yang menghadap langit Berbeda lagi ketika musim hujan Daun-daun yang lebar membuat suasana hutan gelap dan berkabut Itu rumah bondan Tunjuk mas Raffi ke sebuah rumah bercat hijau Kecil Tetapi memiliki halaman yang cukup luas Tanpa pagar Kiri kanan rumah adalah pohon buah Mangga serta rambutan yang tumbuh melebar rendah Hingga ranting menyentuh tanah Masih sepi apa Gumamku melihat sekitar Iya Ini masih jam setengah enam Aktivitas warga biasanya dimulai pukul tujuh hingga jam sebelah siang Lalu dilanjut lagi pukul dua hingga sebelum asar Setelah itu sangat jarang yang keluar rumah kecuali halaman desak Kenapa Tanya aku penasaran Suasana mendadak tidak nyaman Antalah Sudah menjadi tradisi Kita gak perlu mengikuti mereka kok Buktinya Papa semalam pulang hingga nyaris setengah malam Ya Alhamdulillah baik-baik saja Senyum mas Raffi seolah mengerti raut gelisah di wajahku Aden suka tinggal disini Mas Raffi melempar tanya ke Aden Bocah itu mengangguk Tidak terlihat keraguan sedikitpun Padahal aku tidak yakin Lingkungan ini semakin aneh Saat awal pindah mereka memang menyambut dengan ramah Lalu tidak kuhiraukan suasana sekitar karena sibuk mengejar deadline Yang sempat terhambat karena acara pindah rumah Dan Teman kamu yang namanya Zara tinggal dimana Tanya aku sambil celingak-celingung Rumah warga memang terlihat sepi dan tertutup Namun dari asap yang mengepul dari celah-celah genting Aku tahu mereka sudah beraktifitas di dapur Gak tahu mah Aden gak nanya Bocah itu menggeleng Dia melingkarkan tangan pada lengan mas Raffi Itu rumah Pak RT Pak Yono Kami serempak menatap bangunan rumah besar yang cukup mencolok Rumah Joglo Di sekitar rumah tumbuh tanaman melati dan kenanga Pantas saja sejak tadi tercium aurma wangi yang segar Besar banget Apa keluarganya banyak ya Tanya aku penasaran Mungkin Lain kali kita mampir kesana yuk Ajak mas Raffi Entah kenapa aku merasa enggan Saat pindah kesini semua surat dan keperluan administrasi dilakukan di balai desa Rumah Lora cukup jauh dari dusun ini Satu desa dibagi menjadi lima dusun Tempat kami tinggal Masuknya dusun kenanga Empat lainnya bernama dusun angrek Dusun kambuja Dusun kantil Dan terakhir dusun melati Aku baru menyadari Dusun tersebut mengambil nama-nama bunga yang penuh mistis Bahkan nama desanya adalah desa Ngagrek Jokanti Jika dipikir-pikir bikin merinding Seolah nama tersebut memiliki makna Entah kenapa Saat pertama kali dibawa kesini Aku langsung setuju untuk mengambil rumah itu tanpa menanyakan asal usul Serta situasi lingkungan sekitar Seolah ada magnet yang menarikku untuk tetap tinggal Ngagrek Kenanga dan Anggrek Sedangkan Jokanti Kambuja dan Kantil Dalam bahasa Jawa huruf A sering terbaca O Bukankah begitu pak Tanyaku saat kami meneruskan langkah Bisa jadi ma Kamu pandai juga mengait-ngaitkan nama Candanya membuatku tersipu Ya awalnya aku berpikir nama desa Ngagrek adalah susunan huruf dari nama dusunya Sebelum kemudian ada misteri lain yang kutemukan Sepulang dari jalan-jalan pagi Aden dan Mas Raffi bermain kartu di ruang depan Sedangkan aku membaca milan Menyontek resep dari internet Aku mencoba membuat bolu sarang semut Cukup mudah Karena semua bahan kebetulan ada di rumah Hanya butuh telur, mentega, tepung, gula pasir, susu kental manis, serta soda kue Satu jam kemudian kue hitam bersarang itu telah jadi Mas Raffi dan Aden sangat menyukainya Ma, sisain buat Zara ya Pinta Aden sambil sibuk mengunya potongan kedua Iya sudah mama siapin kok Bondan dan Arman belum main Gak tau Sejak cerita soal Zara Mereka katanya malas mainan sama Aden Saud bocah itu kecewa Eh, Zara Memangnya kenapa Aku membulatkan mata Aden menggeleng Dia pun mengelap tangannya lalu kembali bermain Tiba-tiba aku teringat tentang makanan yang dilempar keluar jendela Lalu menghilang Kugami telangan Mas Raffi untuk mendekat ke jendela Ada apa ma Shhh Coba kamu perhatikan Aku mengambil secuil kue lalu bersiap melemparkannya keluar Saat Aden mengagetkanku Ma Katanya gak boleh lempar-lempar makanan lagi Mubazir Celoh tehnya membuat Mas Raffi terpingkal Aku cemburut menatap mereka Tuh kan Aden saja tau Sudah yuk Lanjut main Mas Raffi menarik tangan Aden Mereka duduk bersilah dan kembali membagi kartu Aku berdiri mematung Menatap halaman yang sepi Tercetos ide untuk mencoba menggali tanah misterius tersebut Lalu menanaminya dengan pohon cabai yang sebulan lalu kusemai Mumpung ada Mas Raffi Pak Aku mau menanam cabai di depan Kalau mainnya sudah selesai beresin ya Mereka serempak mengancungkan jempol Aku pun ke belakang untuk mengambil peralatan Milik bekas kamar mandi di dekat sumur Ku jadikan tempat menyemai tanaman Setelah semuanya siap tanganku mulai menggerakkan sekop Tanan di sekitar rumah kami memang sangat hitam Sehingga bagus untuk bercocok tanam Perlahan lubang kecil telah kubuat Pohon cabai ku lepas dari polybag Lalu memindahkannya dengan hati-hati Tiga pohon telah ku tanam membentuk titik seketika Sudah selesai Aku terloncak Mas Raffi di belakangku sendirian Iya semoga kali ini gak mati Ujarku setengah bergumam Asal akarnya masih bagus Dan tanah dari polybagnya gak dibuang Kemungkinan bisa hidup Sahut Mas Raffi berjalan ke samping rumah Aku masih belum beranjak Mengamati setiap tangkai daun cabai yang bergeming Tidak ada angin Tetapi hawa masih terasa sejuk Tiba-tiba salah satu pohon bergerak Pelan Lalu bergoyang seolah tertiup angin Batangnya mencoklat Merambat naik ke tangkai kemudian ujung daun Terus naik Hingga seluruh pohon mengering Mataku membulat tidak percaya Dengan yang baru saja kulihat Setelah tersadar aku menoleh mencari Mas Raffi Yang tadi ada di samping rumah Mulut tercekat saat mata bersirobok dengan gadis itu Zara Dia menatapku Lebih dingin dari saat kemarin Zara Gadis tersebut masih menggegam kartu mainannya Setelah aku perhatikan Gambarnya tidak seperti milik Aden yang cerah dan kekinian Melayankan kusam dan karakternya sangat asing Zara mau main sama Aden Tanyaku mencoba bersikap normal Meski jantung masih bertalu Karena terkejut dengan kemunculannya yang tiba-tiba Dia menggeleng Pulang Ucapnya lirih Lalu menuju samping rumah Apa rumahnya lewat sana Setauku samping rumah jika lurus tembus ke sumur belakang Lalu hanya ada pohon ilalang Tidak ku tahu ada jalan setapak menuju tempat lain Mama Teriakan Aden membuatku melompat Suaranya berasal dari bilik tempat aku menyemai tanaman Ya Allah Kenapa Aden Papa Mas Raffi tergeletak pingsan di dalam bilik penyemai Aden berusaha membangunkannya saat aku tiba Aden Coba ambilkan minyak angin di kamar mama ya Pintaku Bocah itu mengangguk dan bergegas masuk ke rumah Aku mengendurkan pakaian Mas Raffi Lalu menepuk pipinya perlahan Ku periksa tidak ada luka Kenapa dia bisa pingsan Aden mengulurkan minyak angin yang ku minta Hati-hati ku oleskan di sekitar pelipis dan hidung Mas Raffi Beberapa menit kemudian Dia pun siuman Ayo masuk dulu Bisa berdiri Aku merenggolengannya Bisa Ku bawa dia ke kamar Sedangkan Aden mengambilkan air minum di dapur Sekilas matanya seperti orang bingung Aku membacakan doa ke dalam air putih sebelum memberikan kepadanya Apa yang terjadi? Aku meletakkan gelas ke nakas Nafas Mas Raffi sudah mulai teratur Ular Tadi saat mau melihat tanaman di bilik Ada ular mematuk tangan Lalu aku gak ingat lagi Tuturnya Aku langsung memeriksa kedua tangannya Utuh Tidak ada sama sekali bekas gigitan ular Yakin Pak Gak ada luka kok Ujar ku heran Ujar ku heran Seluruh anggota badan pun ku periksa Tidak ada luka memar maupun berdarah Serius? Ular hitam Melingkar diantara polibek pohon cabai dan tomat Ku pijit kepala yang sakit Rasanya aneh dan tidak masuk akal Kalau memang benar ada ular Harusnya masih ada di sekitar Namun tadi tidak kutemukan apapun Dan Kapan lihat Papa pingsan? Tanya aku menatapah Dan Waktu dengar suara Zara memanggil dari belakang rumah Tapi Sampai sana dia gak ada Zara? Tidak ada siapapun Papa hanya sendiri Ucap Mas Raffi menatap kami Ah Mungkin Zara memanggil Aden karena lihat Papa sudah pingsan Dia sepertinya segandenganku Makanya memanggil Aden Aku coba menetralisir suasana Apa ada yang sakit, Pa? Kita ke dokter yuk Ajaku Gak usah, mah Rasanya seperti bangun tidur Gak ada yang sakit Aku meninggalkan mereka ke dapur untuk menyiapkan makan siang Pikiran masih tidak tenang Bagaimana bisa dipatuk ular tetapi tidak ada bekasnya Ah Apa yang terjadi sebenarnya Ku buka kulkas mengambil tiga butir telur dan daun bawang Sayur sisa sarapan masih ada Tinggal membuat lauk telur dadar Untuk belanja kami biasa ke kota dua minggu sekali Dan membeli cukup banyak setok sayur serta lauk Di dosen ini hanya ada satu warung kecil yang menyediakan kebutuhan sembako Itu pun sering kehabisan setok Mau gue bantu, Ma? Mas Raffi Lagi-lagi membuatku kaget dengan kedatangannya yang tiba-tiba Atau memang karena pikiranku sedang kacau Jadi mudah terkejut Tidak usah, Pak Cuma bikin telur dadar saja Kamu beneran tidak ada yang sakit Takutnya masih ada bisa ular yang Kamu lihat sendiri, kan? Tidak ada yang luka dan sakit Meski aneh Tapi benar tidak apa-apa Mungkin aku yang kecapekan saja Senyumnya mencoba menenangkanku Baiklah Sudah selesai menanam cabainya? Oh cabai Aku teringat kejadian mencengangkan tadi yang ingin kutunjukkan padanya Sudah Coba, Papa lihat Sudah benar belum? Mas Raffi berlalu ke halaman depan Beberapa saat kemudian Dia sudah kembali Sambil membawa sesuatu Astaga Ini kan kartu mainan Zara, Den Sini, Denak Panggilku melihat apa yang dibawa Mas Raffi Kenapa, Mah? Ini kartu mainan Zara, bukan? Aden meraih beberapa lembar kartu tersebut Lalu pun mengangguk Iya, punya Zara Pah Dapat ini di mana? Aku menatap Mas Raffi Di dekat pohon cabai yang mati Gumamnya dengan pandangan aneh Aku tahu dia pasti terkejut Apa aku bilang? Tanah itu aneh Prang Kami serentak menolai ke sumber suara Kaca di ruang depan retak Aden memelukku erat Bondan dan Araman menunduk dalam Padahal kami belum mengatakan apapun Bola sepak tergeletak di halaman Bu Bukan kami Bondan tergagap Lalu Aku mengusap wajah Jangan takut Mengakui perbuatan itu Tidak akan terpuji Bujuku Setelah menyuruh mereka duduk Arman melirik Aden Ia sepertinya hendak mengatakan sesuatu Arman Eh Itu Zara Dek Kenapa lagi dengan gadis misterius itu? Zara kenapa? Kalian kenal dia? Bondan dan Arman serempak mengangguk Meski ada rasa takut Mereka sudah lebih tenang sekarang Coba ceritakan Apa yang telah terjadi? Mas Raffi kini angkat bicara Nada bicaranya yang lembut Membuat kedua bocah itu berani mengangkat wajah Kami sedang bermain bola Saat Zara berbicara pada jendela Lalu melemparannya dengan kartu mainan Hingga kacanya retak Tutur Bondan dengan liri Apa? Kartu mainan? Gak mungkin Mah Sabar ya tenang dulu Kita dengar penjelasan dari Arman juga Tepuk Mas Raffi pada pundaku Bagaimana Arman? Benar begitu? Benar le? Saud bocah itu polos Aku nyaris tergelak Mendengar Mas Raffi dipanggil dengan sebutan le Lalu sekarang Zara nya dimana? Aku menatap mereka serius Serembak Bondan dan Arman menggeleng Kepala aku pun makin berkedut Kalian tau dimana rumahnya Zara? Tanya Mas Raffi Iya Ada di hutan jati Dia tinggal sama neneknya yang gila Bondan menjawab Gila Kenapa kalian membiarkan gadis kecil itu tinggal sendiri bersama neneknya yang Gila? Aku nyaris berteriak Lupa bahwa mereka pun hanya anak-anak Serem le Nenek Zara kayak penyihir Tubuhnya penuh kutil Lalu Kata bapak Dia punya mantra yang bisa memanggil setan Arman bergidik Dan merapatkan tubuh pada Bondan Astagfirullah Aku dan Mas Raffi saling pandang Entah bagaimana yang sebenarnya Kami harus mencari tau Jika benar neneknya Zara gila Tidak sepatutnya diasingkan di hutan Ada yang mau menemani kami ke rumah Zara Bondan dan Arman menggeleng serentak Mereka bahkan bangkit dan bersiap untuk pergi Aku menghalau langkahnya Tunggu sebentar Aku mengambil beberapa potong kue sarang semut yang masih tersisa banyak Kuulurkan pada mereka yang bertubuh kurus seolah sering kelaparan Ini Bawalah Maaf ya Kalau kalian jadi takut Terima kasih informasinya Lain kali mainlah dengan Aden Dia kesepian Senyumku Mereka menerimanya dengan ragu Tangan dekil dan berkuku hitam Baju kebesaran Serta ingus kering yang menempel di pipi Makasih le Ku perhatikan langkah kaki kecil mereka yang tergesa Setidaknya aku tau kalau Zara memang manusia Hah Bisa-bisa hanya sempat terbesit pikiran aneh tentang gadis bermata dingin itu Ma Kamu tau gambar apa ini Mas Raffi yang baru saja masuk Kembali keluar membawa tiga buah kartu milik Zara yang tadi ia temukan Kartu berukuran 4x6 tersebut bergambar buram dengan kualitas kertas kosam Tidak terlihat seperti mainan anak-anak Karakter yang terlukis seperti gambaran orang-orang Jawa zaman dahulu Di bagian tengah adalah nomor Belakang kartu bagian sudut tertulis sebuah huruf Aksara Jawa Pak Ini bukan hanya Aksara Jawa ya Eh Iya ya Ini huruf Ma Dan yang ini La Dengan sandangan pepet dibaca Le Satu lagi Ra Dengan sandangan Wulu dibaca Ri Begitu bukan? Tunggu Jika diurutkan dari nomornya Huruf ini terangkai menjadi kata Lemari Apa maksudnya? Aku menatap lekat Mas Raffi Lemari Apa ada yang tahu cara memainkan kartu ini? Pak Ada yang dimana? Mataku menyisir belakang Mas Raffi Belum lama aku lihat ada yang masih di ruang tamu Mama Papa Brak Sebuah pintu terbanting dengan sangat kencang Kami berlari ke kamar Aden Sumber suara tersebut berada Aku nyaris terjunggal saat masuk ke rumah Untuk Mas Raffi sigap menangkap tubuhku yang limbung Kami segera menuju kamar Aden yang tertutup suara itu berasal dari sana Aden Nak Kamu dimana? Teriakku panik Pintu tidak terkunci Tetapi Aden tidak ada di kamar Entah kenapa mataku langsung tertuju ke lemari kayu setinggi 2 meter Yang berada di sudut kamar Mas Raffi langsung mengikuti arah pandanganku Dan menggedor pintu berbentuk ukiran aneh tersebut Dan Kamu di dalam Mama Liri Suara itu terdengar Pak Debrak saja Pak Seruku sambil menatap sekeliling mencari alat yang bisa digunakan Ambil linggis ma Teriak Mas Raffi Yang tak kuasa menendang bilah papan tebal yang menjadi pintu lemari tua itu Aku melasat ke dapur Lalu menuju bilik penyemayan Di sana banyak alat lengkap peninggalan pemilik rumah sebelumnya Ku ambil linggis setengah berkarat Namun masih terlihat cukup kuat Ini Pak Mas Raffi berusaha mencongkel sedikit celah yang terlihat Aku membantunya dengan pisau tebal Dan Kamu tenang ya jangan panik Ucapku berusaha menghiburnya yang terisak Hening Dan Aku menatap Mas Raffi Kami saling tatap Aden Mas Raffi mengintip ke dalam lemari Isaknya menghilang Membuat perasaan semakin tidak tenang Benarkah Aden yang ada di dalam lemari tadi Papa Dadaku nyaris meledak Suara Aden berpindah ke sumber belakang Ini apa yang sebenarnya terjadi Tanpa menunggu lama Mas Raffi berlari meninggalkanku Yang seperti orang linglung Teriakan Aden yang kedua kalinya membuatku tersadar Astagfirullah Aden Mas Raffi menggendong bocah tersebut Yang terlihat lemas Aku ambur ke lantai lutut seperti terlepas dari sendi-sendinya Ya Allah Apa yang terjadi Bisiku merengkuk Aden Nyaris masuk sumur Mas Raffi mengusap pajanya yang banjir keringat Kutatap Aden lekat Bibirnya pucat Mungkin dia syok atas apa yang baru saja terjadi Istifar ya nak Ingat Allah Bisiku pada telinganya Mah Ada yang gendong Aden Katanya Aden harus ikut Ikut kemana Aden menggeleng Aku mau pahnya ke kamar Apa Aden tadi masuk ke sana Tanya aku menunjuk lemari Lagi-lagi Aden menggeleng Dan tadi mau ke kamar mandi Tapi tiba-tiba ada kakek-kakek yang mengajak pergi Terus Aden gak mau Lalu kakek itu Tanya Siapa nama lengkap Aden dan mama bapak Mas Raffi mengulurkan air putih Kubiarkan dia menenangkan diri sambil mencerna setiap detail perkataannya Kejadian demi kejadian yang belakangan membayang hari Aku teringat novel berjudul Cermin Api dan Mimpi Buku berjenre misteri fantasi itu berasal dari India Yang telah diterjemahkan oleh salah satu penerbit mayor Dalam kisahnya Ada jin yang mengambil roh manusia hanya dengan menyebut nama lengkap Mengerikan Tetapi memang ada baiknya menjaga nama lengkap pribadi untuk dijaga-jaga Aden sudah mulai tenang Wajahnya kembali normal Bibir tak lagi pucat Aku masih mengegam tangannya untuk memberi kekuatan Meski sebenarnya diri sendiri sedang kepayahan Mas Raffi terpekur Sesaat kami larut dalam hening Lemari kayu itu tidak kupakai Benda tersebut sudah ada di sana sejak kami pindah Mungkin karena terbuat dari kayu yang terbaik Sehingga sangat berat Yang kemudian ditinggalkan oleh pemiliknya Beberapa kali kami berusaha mengeluarkan dari kamar Namun karena tingginya yang melebihi ambang pintu Dan mepet sekali dengan plafon Usaha itu sia-sia Kuambil tiga buah kartu yang sempat kami baca maknak sara jawanya Lemari Apa yang dimaksud lemari ini Rahasia apa yang tersimpan di dalamnya Aden Biasa main kartu ini sama Zara kan Mainnya gimana Ku sodorkan kartu itu padanya Sejenak Aden hanya terdiam Menimang pendakusam tersebut terlalu seperti mengingat suatu Aden Aden lupa mah Pokoknya Zara yang ngajarin Aku menepuk dahi Gambar kuno yang terlukis tidak bisa kupahami Tetapi aksara jawanya sedikit banyak bisa terbaca Lemari Lakuk pada ukiran kayu di pintu lemari hitam tersebut menarik perhatian Rasanya mirip dengan Ah benar Lukisan di bagian belakang kartu Pak Lihat Ulurku Mas Raffi mendekat Benar sama Kita coba buka lagi Liriku Mas Raffi setuju Dia miski tidak terlalu antusias Namun cukup penasaran dengan isi kotak hitam besar Yang seolah menempel pada dinding itu Kami mencongkel pintu yang terasa alot Entah posisi lubang kunci ada dimana Kami tidak menemukannya Seluruh permukaan adalah ukiran yang sangat rapi dan halus Bahkan jika kedua pintu tertutup rapat Tidak terlihat adanya dua pintu Aden hanya menatap kami tanpa suara Kartu yang tercacar di lantai dia pungut Kemudian melipatnya menjadi dua Aku sudah lelah dan ingin menyerah Namun saat melihat salah satu kartu yang dilipat Aden Mataku membulat Den Kesini kan kartunya Pintaku Aden mengulurkannya dengan tatapan bingung Pak Coba lihat Kalau kartunya dilipat Gambar ini jadi seperti sebuah lemari dengan pintu geser Iya benar Digeser Mas Raffi mengangkat sisi kanan depan mengangkatnya sedikit Terdengar bunyi krek Seperti kaitan yang lepas Kemudian menggesernya perlahan Derit engsel tua seperti jeritan pilu Membuat bergidik dan mundur beberapa langkah Kosong Hanya ada sarang laba-laba tanpa penghuni dan debu setebal ibu jari Kami terbatuk saat aroma pengap menguar ke seluruh ruangan Sebentar Biar ku periksa Aku kembali maju Meski sambil menutup hidung menahan debu Sarang laba-laba ku tebas dengan tangan Mas Raffi pergi untuk mengambil senter di kamar kami Mari kita periksa Aden masih tidur Setelah siang tadi mengalami kejadian tidak mengenakan Aku dan Mas Raffi menghadap menjamakan Di depan kami sebuah buku usang terpampang Judul sampul menggunakan bahasa Jawa Entah di dalamnya Buka apa? Bisiku Kamu ajalah Balasnya ragu Setelah beberapa waktu lewat Hanya saling tatap Akhirnya ku beranikan membuka sambul buku berlapis debu tersebut Kami menemukannya di dasar lemari Tertutup debu setebal ruas jari Selain buku tersebut Tidak ada lagi yang kami temukan Halaman pertama kosong Aku kira karena tulisannya sudah pudar dan menghilang Namun sepertinya memang sengaja dibiarkan seperti itu Halaman kedua Terdapat gambar lemari dengan pintu ukiran Itu lemari yang ada di kamar Aden Selanjutnya Di halaman ketiga terdapat gambar lain Seperti kelompok orang yang duduk bersilah Di hadapan mereka Ada meja yang tertutup kain panjang menjuntai Serta empat orang lain yang memegang masing-masing ujung kain Entah kenapa aku merasa ini seperti sebuah ritual Tidak ada tulisan yang menjelaskan tentang kegiatan tersebut Ini artinya apa mah? Tunjuk mas Raffi pada halaman berikutnya Yang berisi kalimat menggunakan aksara jawa Aku terdiam sejenak Memahami aksara jawa bagiku bukan hal sulit Karena dulu sempat kuliah sastra jawa Meski hanya dua semester Kalimat itu berisi tembang macapat Durma berjudul Rumek so ing wengi Teguh hayu luputo ing loro Luputo bilahi kabe Jem setan datan purun Panelohan tan ono wani Ni wah banggawe olo Kunaneng wong luput geni atem hotirto Maleng ado Tan ono ngara ing mami Kuno duduk pansirno Mas Raffi menatapku kaget Tembang itu memang ku hafal Jadi saat melihat lirik otomatis mulutku melantunkannya Ma Kamu bisa nyanyi lagu jawa Aku urung menjawab karena tiba-tiba Angin bertiup dari arah belakang rumah Dari jendela daun pintu Menggetarkan nyali Matahari belum terbenam Tetapi hari terasa sangat suram Daring ponsel mengalihkan perhatian kami Sefa Kawanku yang seorang penulis menghubungi Halo Sef Ada apa? Apa kabar Rati? Baik Kamu gimana? Sudah berapa novel yang sukses terbit? Tanyaku teringat akan pertemuan terakhir kami Saat itu Sefa sedang mempersiapkan dua novel solonya Yang terbit dalam waktu yang sama Ya lumayan Aku tahu Lumayan adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan rasa ketidakpuasan Ada masalah Sef Hening sesaat Aku dengar yang menarik nafas panjang Sedikit Aku butuh tempat tenang untuk menulis ide selanjutnya Kali ini aku mengambil jenre horror misteri Tukasnya Serius Tentu saja aku kaget Seluruh novelnya aku tahu berjenre romantis dan drama rumah tangga Kenapa tiba-tiba pindah haluan Aku ingin tahu tantangan baru Cerita romantis sudah menjamur Pun dengan kisah rumah tangga Lagi pula Sejak dulu aku selalu tertarik dengan hal-hal berbau misteri Kamu tahu itu kan Aku mengangguk Mas Raffi Yang enggan meneruskan membaca buku kono itu beranjak ke kamar Sefa masih berbicara di seberang sana Jadi Kalau kamu gak keberatan Aku mau izin menginap di rumah barumu Setauku daerah situ masih asri dan tenang Siapa tahu dengan bantuanmu Aku bisa membuat kisah baru Kisah baru Maksudnya misteri kan Kalau begitu mungkin pengalaman air-air ini akan menarik bagi Sefa Baiklah Kapan kamu akan kemari? Ujarku mengetuk jari ke meja Beneran Rat Secepatnya Aku akan berkemas Sefa pun mematikan telepon setelah memberitahu Bahwa besok dia akan berangkat dari Jakarta Menggunakan kereta Perceraian yang dia alami tiga bulan lalu Mungkin memberikan dampak pada psikologisnya Sebagai sahabat hanya dukungan terbaik yang bisa kuberikan Semoga disini dia bisa menemukan ide cerita baru yang hebat Kami tidak menceritakan kejadian ganjil yang air-air ini terjadi Bahkan dengan Sefa sekalipun Sesekali terlihat warga yang melintas di jalan depan rumah Namun mereka terlihat tergesa saat kusapa Hari ini rencanaku dan Mas Raffi mencari rumah Zahra Dan kebenaran berita mengenai neneknya Sebelum Sefa datang Aden terpaksa kami ajak Karena tidak mungkin meninggalkannya di rumah sendirian Aden Jangan pakai sandal Pakailah sepatu Ucap Mas Raffi saat melihat Aden hanya mengenakan sandal jepit Iya Jalan yang akan kita lalui semak dan ilalang Berbahaya kalau hanya pakai alas kaki tipis Timpalku Aden pun mengambil sepatu bootnya Kami bersiap Membawa beberapa makanan dan P3K Seperti hendak piknik Setelah semua pintu terkunci Kami berangkat melewati samping rumah Lalu ke belakang Mencoba menyisir jalan setapa kecil yang hanya memuat satu orang Kanan kiri adalah ilalang yang hampir menutupi seluruh badan jalan Mas Raffi berjalan paling depan diikuti Aden Kemudian aku paling belakang Sesekali aku menolai ke arah rumah Dari belakang bangunan itu memang terlihat tua dan kusam Entah kenapa aku mau saja tinggal di sana Mah Ayo Aden mengagetkanku Aku segera berbalik dan menyusul mereka Sampai sejauh ini Belum terlihat tanda-tanda ada bangunan lain di sekitar kami Di depan ada semak yang mengalangi Jalan setapak berhenti sampai sini Kenapa pak? Aku mengatur nafas sambil menyeka peluh Udara masih cukup dingin Namun keringat sudah membanjir Jalannya hilang Kita harus kemana? Aden ikut jelingak-jelinguk Aku mencoba menyebab ilalang dengan kaki di sebelah kiri Arah hutan jadi berada Pak Ada jejak kaki kecil? Wah Benar Ayo kita ikuti Medan kali ini lebih sulit Tanah yang kami pijak terasa lunak Seperti tanah gambut Ku pegang ransel Aden dari belakang Takut dia terprosok Hampir 15 menit kami berjalan Memasuki kawasan hutan Matahari mulai tertutup di daunan Suasana mulai redup Bayangan matahari menelusup dari selah di daunan Aku menggenggam tangan Aden dengan nerat Mas Raffi masih mencari-cari jalan untuk kami lewati Mama Itu Aden menunjuk sisi timur Gadis kecil itu menatap kami Zara Aden berlari Genggaman kami terlepas begitu saja Aden Tunggu Aku dan Mas Raffi mengejar Derah keranting patah memenuhi ruang redup ini Zara berbalik arah Seolah ingin menunjukkan jalan Kami kembali beriringan mengikuti gadis tersebut Di balik ririmbunan pohon kobra Gubu kecil terlihat Atapnya terbuat dari anyaman daun kelapa dan ijuk Dinding anyaman bambu yang terlihat rapuh Halaman penuh di daunan Aku ragu di dalamnya ada manusia yang tinggal Kamu tinggal di sana Zak Aden bertanya Zara mengangguk Tangan kecil itu selalu menggugam kartu mainan Tidak pernah lepas Kenapa dengan kartu itu? Seolah benda berharga yang harus dijaga Sama nenek Tanya aku Dia bergeming Mulutnya terlihat kering dan pucat Perasaanku tidak enak Kamu manusia kan? Celetuk Mas Raffi yang membuatku terlonjak Nyari saja jantungku melompat Zara melangkah mendekati gubuk itu Kami berpandangan sejenak Sebelum kemudian mengangguk dan mengikutinya Beragam doa keselamatan Ku ucapkan dalam hati Aku memohon perlindungan pada Tuhan Pintu berdiri saat Zara mendorongnya Aroma pengap langsung menyeruak Mirip dengan saat kami membuka lemari tua kemarin Gelap Mas Raffi mencari sesuatu dalam ransel Senter Aku cukup salut Karena tidak terpikirkan untuk membawa benda tersebut Zara sudah masuk Seolah tertelan gelapnya ruangan Tubuhnya tak terlihat Mas Raffi menyalahkan senter Ruangan itu terdapat satu kamar lain yang tertutup Apa Zara masuk sana? Masuk pak Bisiku Baiklah Kamu dan Adin tunggu disini saja ya Mas Raffi melangkah dengan hati-hati Sekarang aroma lain yang tercium Pesing Dan Kotoran manusia Nah Benar Pasti ada manusia yang tinggal di dalam Astagfirullah Oh Mas Raffi berseru Aku menggenggam tangan Adin erat Berasaanku makin tidak nyaman Wanita tua itu menegak botol air mineral yang kami berikan hingga tersedak Aku menepuk bundaknya dengan pelan Terasa tulang keras yang menonjol Adin menyuapi sepotong roti Bocah itu tidak takut ataupun jijik sama sekali Padahal borok memenuhi tubuh Mbak Darsimah Panggilan nenek renta tersebut Sudah Cukup Tolaknya parau Saat aku mengulurkan kembali botol air minum Setelah makan Suaranya kembali normal Saat kami menemukannya tadi Tubuh itu terkulai lemah Suara nyaris menghilang dan kotoran menempel di seluruh badan Mas Raffi langsung meraih ember yang tersedia dan mengambil air dari kubangan kecil Di bawah salah satu pohon besar Mungkin air hujan yang sengaja ditampung Untuk keperluan Mbak Darsimah sebelum jatuh sakit Aku mengambil handuk kecil bersih yang kusediakan untuk menyeka keringat Kubersihkan tubuh wanita itu hingga terlihat jauh lebih baik Makasih ya Kalian orang yang baik Yang mau peduli dengan saya Ujarnya berusaha tersenyum Memangnya kenapa Mbak bisa tinggal disini? Tanyaku hampir berbarengan dengan Mas Raffi Sebentar Tolong bantu saya keluar Kasian disini kalian gak nyaman Ujarnya sambil mengesot Mas Raffi tanpa sungkan menggendongnya ke teras Aku dan Aden mengikuti Memang benar Di luar hawa lebih segar dan angin nyaman Badan menunjuk sudut ruangan gelap Ada tikar pandan disana dan menyuruhku menggelarnya di tanah Namun saat ku angkat Ternyata tikar itu sudah rapuh Habis dimakan rayap Papa bawa tikar kecil di tas mah Lelaki itu mengeluarkan isi tas besarnya dan mengambil lipatan tikar Aku memandang dengan heran Dia tersenyum Niatnya memang mau ngajakin kalian piknik di hutan jati Ya sudah Sekalian kesini ke rumah Zara Eh Dimana anak itu? Kami mengedarkan pandang Terutama ke badar Wanita tua itu menunjuk pohon besar di alaman Benar Benar Zara di disana Menatap kami Tanpa kedip Cucunya mbah Tanya mas Rafi Bukan Tapi dia memang anak yang baik Setiap hari membawakan buah dan air untuk saya Oh iya mbah Mbah ini sebenarnya siapa ya? Aku mulai pertanyaan atas rasa penasaran kami Kalian tinggal dimana? Mbah Dar balik bertanya Nah di rumah itu Dusun Kenanga Rumah pertama dari Kapura masuk Jelasku Sejenak wajah Mbah Dar menegang Mata redupnya menatap kami satu persatu Kemudian menyisir adin dari ujung kaki hingga rambut Jaga anak kalian dengan baik Dia anak yang diperlukan Diperlukan? Apa maksudnya? Mas Rafi menatap tidak suka Dan Guntur di langit saling bersahutan Saat kami berangkat Suasana belum gelap Tetapi sepertinya sebentar lagi akan turun hujan Adin memeluk lenganku Sudah mau hujan Pulanglah Jangan sampai langit menghitam dan kalian tersesat Hujan Mbah Dar seolah mengusir kami Tapi Mbah belum jawab pertanyaan kami Ucap Mas Rafi belum puas Lain kali Datanglah lagi Jangan sampai orang desa tahu Kenapa? Cepat pergi Aku menarik tangan Mas Rafi Angin tiba-tiba berdub kencang Menghambulkan ranting kecil dan mengacak daun kering yang berguguran Aden ku genggap merat Bergandengan tangan kami meninggalkan gubuk yang meliuk dipermainkan udara berputar Zara antah kemana Sepanjang jalan kami terus berdoa Aden menutup mata Sedangkan aku Terus menuntunya agar terhindar dari dahan patah maupun akar tanaman yang mencuat Rumbu nilalang mulai terlihat Kami mempercepat langkah Angin dan butiran air masih terus menerpa Tetapi di padang nilalang itu Semuanya tampak kering Mendekati rumah Ponselku berdering Sefa memanggil Sef Sampai dimana? Tanyaku setelah saling berbalas salam Ini aku gak tahu Alamat yang kamu kasih benar Tetapi kok sepertinya aku nyasar Suara itu terdengar panik Nyasar? Kok bisa sih? Tadi ojek yang aku tumpangi berhenti di depan kapura Gak mau masuk ke desa Katanya rumahmu sudah dekat Tapi aku jalan sampai kaki pegal belum ketemu juga Ucapnya Ya sudah Kamu berhenti disitu saja Biar Mas Raffi yang jemput Sekarang posisi kamu dimana? Hending sesaat Halo? Sef? Iyarat? Aku tunggu disini ya Di bawah pohon akasia Gak jauh dari kapura Telepon segera aku tutup Untung saja masih ada sinyal Meski termasuk desa terpencil Koneksi internet cukup stabil Itu yang membuatku merasa betah disini Tiba di rumah Mas Raffi segera bersiap Sedangkan aku mandi Lalu menyiapkan makan siang Saat sedang menggoreng tahu Aden berlari ke arahku Nyaris saja kupukul kepalanya dengan sodet Karena kaget Hah? Kenapa Aden? Ada yang masuk ke lemari Aden mah Kakek-kakek jubah hitam yang kemarin Mau membawa Aden pergi Dek Aku langsung mematikan kompor Lalu memeluk Aden Kamu gak apa-apa kan? Aden menggeleng Kita pindahkan barang-barang kamu ke kamar belakang ya Aku segera mengemasi barang milik Aden Lemari pakaiannya yang kecil kudorong Pindah ke kamar belakang Biasa kugunakan untuk menaruh pakaian Sehabis dicuci 30 menit ruangan sudah rapi Di kamar ini terdapat jendela yang mengadap samping rumah Cukup terang Meski ukurannya tidak terlalu lebar Biarlah kamar Aden sebelumnya Untuk Sefa saja Hingga lewat waktu zuhur Mas Raffi dan Sefa belum menghubungi Kucoba menelpon wanita itu tidak diangkat Pun dengan Mas Raffi Mungkin mereka sedang di jalan Aku dan Aden memutuskan untuk makan siang Tanpa mendukung mereka Di salah-salah mengunyah nasi Bocah itu sesekali menedang-nedang kolong meja Seperti sedang gelisah Kenapa Aden Nama lengkap Aden siapa sih Bukannya Raden Antasena ya Nasi yang kutolan masuk saluran pernafasan Aku tersedak Kenapa Aden menanyakan nama lengkapnya seperti itu Bukankah dia sudah tahu Bukannya Aden sudah tahu Kenapa masih bertanya Soalnya Semalam Aden mimpi Kakek-kakek itu datang lagi Dan menanyakan nama lengkap Aden Pas dibilang Raden Antasena Pas dibilang Raden Antasena Dia marah Katanya bukan itu Hah Nafsu makan ku lenyap Ternyata gangguan terhadap Aden masih berlanjut Seseorang antas siapa Menginginkan jiwanya Apa ini ada hubungannya dengan perkataan Mbah Darsima Dia bocah Yang diperlukan Aden Tolong jangan pernah memberitahu nama lengkapmu ke siapapun Ingat pesan Mama Termasuk Bondan dan Arman Aku mengangguk Siapapun tidak boleh tahu nama lengkap Aden Tentu saja hanya aku dan Mas Raffi yang tahu Menjelang asar Terdengar ketukan pintu Aku pikir Zahra Seperti biasa namun ternyata Mas Raffi dan Seva Kenapa baru sampai Nomornya juga gak bisa dihubungi Aku menyiapkan minum sambil menetap mereka yang seperti orang linglung Ada apa Desaku Seva terlihat pucat dan kusut Mah Apa saat pertama kali kita pindah ke sini Dekat Gapura ada bangunan lain Tanya Mas Raffi lirih Bangunan Gak ada tuh Sekeliling hanya kebun kan Beberapa meter setelahnya sawah Tidak ada bangunan apapun Rumah pertama ya Ya yang kita tempat ini Tukasku bingung Tadi Seva nyasar kesana Aku menemukannya dalam kondisi tidak sadar Kesana Aku makin tidak mengerti Bangunan kuno Seperti rumah panggung kecil Seva tidak sadarkan diri di dalamnya Aku langsung memegang dari Seva Panas Dia demam Bergegas ku ambil handuk dan air hangat dalam baskom Serta minyak angin Tengkuknya ku balur agar hangat Pak Tolong tata barang-barang Seva ke kamar Aden Pintaku Kamar Aden Seva tidur sama dia Bukan Aden yang pindah Barangnya sudah ku rapikan di kamar belakang Saudku sambil mengompres Seva yang menggigil Tidak ku temukan luka di kepala maupun di badan Apa yang terjadi sampai dia pingsannya Rat Dia mulai menyadari keberadaanku Sef Sudah sadar Kamu di rumahku Syukurlah Dia menarik nafas lega Di tepisnya tanganku yang hendak mengganti handuk kompres Aku tidak apa-apa Rat Mau istirahat saja Ujarnya Baiklah Mari ku antar ke kamar Mas Raffi meletakkan kopor Seva di bawah ranjang Sekilas kulir ke lemari tua yang bergeming Semoga Seva tidak terganggu oleh benda tersebut Sementara baju-baju mu letakkan di lemari kecil itu saja ya Kami tidak ada lemari lain Tunjukku pada lemari plastik berwarna biru Gak masalah Makasih banyak ya Rat Kutinggalkan dia di kamar sendiri Mas Raffi sepertinya sedang mandi Aku pun menyiapkan makan siang untuk mereka Tentang apa yang telah terjadi Akan ku tanyakan nanti Setelah mandi dan makan Seva terlihat lebih segar Seva terlihat lebih segar Wajahnya tidak lagi pucat Dia pun mengobrol santai dengan Aden Sudah enakkan Sudah enakkan Chef Kami membuat sumur buruk baru di sampingnya Seva menghangguk Dia melanjutkan makan dengan lahap Selain lelah Sepertinya dia juga lapar Aku menawarinya nasi dan lau kembali Dia menerima dengan senang hati Lemari di kamar itu punya kalian Desainnya unik Aku menata mas Raffi Kejadian hari ini belum kusampaikan padanya Tentang Aden yang melihat seseorang masuk ke dalam lemari Bagaimanapun Seva buruk sampai Dia bilang ingin menenangkan diri Jangan sampai kegancilan yang terjadi Membuatnya tidak nyaman Rat Bukan Sudah ada waktu kami pindah kemari Tapi gak pernah kami pakai Terlalu besar Gila aku Seva mengangguk Nanti boleh kan Aku Aku berkeliling rumah ini Rumah ini cocok sekali untuk kutulis Sebagai cerita misteri Ucapnya penuh gairah Bibirku tersenyum kecut Beberapa hari ini Aku tidak banyak kerjaan Mungkin saja bisa membuatnya jika diperlukan Suasana canggung berakhir saat telpon mas Raffi berdering Wajahnya terlihat kecewa Kenapa pah? Malam ini harus berangkat ke kota Ada kerjaan mendadak dari bos Ya sudah Gak apa-apa Ada Seva ini Ujarku tanpa sadar Seolah menunjukkan rasa takutku jika hanya berdua dengan Aden Untunglah Seva tidak menyadari maksud perangkatan tersebut Selesai makan Kusiapkan segala keperluan mas Raffi untuk kembali ke kota Tak sengaja buku usang yang kami temukan di dalam lemari Tersenggol dari atas nakas Jatuh berdebu menimpa ibu jari kaki Aduh Kenapa mah? Enggak Ini bukunya jatuh Kupungut buku tersebut Entah kenapa Ada keinginan untuk membukanya kembali Aku teringat kidung rumek so ing wengi Yang terdapat pada halaman keempat Lagu itu berisi doa pengusir bala atau mara bahaya Ya Itu pernah diajarkan pula oleh nenekku Aku masih mengingatnya Sejak kecil Nenekku pernah mengatakan hal seperti itu Tentang buku-buku dan lagu-lagu tembang jawa Jadi aku mengingatnya Dan Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye